Petugas Satres Krim Polres Ponorogo menggerbek dan memasang garis polisi di gudang pengepakan garam milik Andi, warga Kelurahan Brotonegaran Ponorogo Sabtu kemarin. Polisi mendapati gudang berisi puluhan ton garam dan juga praktek pengemasan garam oplosan. Diduga pemilik sengaja mengoplos garam resmi lalu dikemas dalam kemasan kecil. Ironinya, praktek pengemasan garam ini telah dilakukan sejak tahun 90-an. Ya memang kita packing dari sini Pak. Dari dulu memang disini, disasikan disini Pak. Jadi ada dua, yang satu sudah langsung dari sana, sudah packing-an yang di, yang satu dari sini, Batsili sendiri. Ngoplos gitu loh Bapak? Diodisasi, iya. Hasil pemeriksaan sementara pemilik telah beroperasi secara ilegal karena tak memiliki izin resmi. Polisi juga menyegel gudang dan mengamankan pemilik serta dua karyawannya untuk diperiksa. Garam ilegal ini dijual ke beberapa daerah di Jawa Timur dan sebagian wilayah di Jawa Tengah dengan omset ratusan juta rupiah. Hendra Seraka Setiawan melaporkan untuk NET.